Yang amar putusannya adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bayi yang sukru dari tergugat terhadap penggugat, amar tersebut. Itu berarti udah dipersedihkan kedua belah pihak? Itu putusan majelis sakit, kan dari gugatan sekian. Yang amar putusan adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya. Itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bayi yang sukru dari tergugat terhadap penggugat, Terus, anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Itu berarti udah dipersedihkan kedua belah pihak? Itu putusan majelis sakit, kan dari gugatan sekian jawaban, replik, duplik, pembuktian, hasil putusan masyarakat majelis sakit itu artinya. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada berapa item? Tapi ada pandinya, Bu. Nah, ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu. Kabar mengejutkan datang dari kalangan selebritis. Baru-baru ini, Ba'im Wong diduga gugat jerai sang istrinya, Paula Verhoeven. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Isu cerai Ba'im Wong menguat. Ba'im Wong langsung buka suara soal nasib pernikahannya dengan Paula Verhoeven. Isu keretakan rumah tangga pasangan selebriti Ba'im Wong dan Paula Verhoeven semakin santer terdengar beberapa waktu belakangan ini. Rumor perceraian semakin menguat setelah keduanya jarang terlihat bersama di berbagai kesempatan. Saat ditanya langsung oleh Melani Ricardo mengenai kebenaran isu tersebut, Ba'im Wong memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya meminta doa terbaik untuk rumah tangganya. Iya, itu doain aja yang terbaik. Ujar Ba'im Wong dari sebuah tayangan YouTube Melani Ricardo yang dikutip pada hari Jumat ini. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat melontarkan pernyataan yang seolah mengkonfirmasi isu perceraian tersebut, membuat publik semakin penasaran dengan kondisi rumah tangga pasangan ini. Meskipun demikian, Ba'im Wong menegaskan bahwa dirinya saat ini merasa bahagia. Yang amar putusan adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'im sukru dari tergugat terhadap penggugat, terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyeluruhkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Itu berarti sudah dipersebutkan kedua belah pihak? Itu putusan Majelis Hakim. Kan dari gugatan, sekian jawaban, reprik, duplik, pebuktian, hasil putusan Masya Orang Majelis Hakim itu ada sih? Itu yang tadi saya sebutkan. Ada berapa item? Tapi ada bandingan dari... Nah, ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu. Baru-baru ini, Ba'im Wong ke Pergo cuma bawa dua anaknya saat kondangan. Isu cerai semakin menguat. Di mana Paula Verhoeven, istrinya. Rumah tangga Ba'im Wong dan Paula Verhoeven dikabarkan deretak. Kabar keretakan rumah tangga keduanya kini menjadi perbincangan publik. Hal itu telahin karena hubungan keduanya yang tampak baik-baik saja dan harmonis. Namun, siapa sangka kini hubungan rumah tangga Ba'im Wong dan Paula Verhoeven diisukan akan berakhir di meja perceraian. Seperti yang baru-baru ini beredar, Ba'im Wong kedepatan pergi kondangan tanpa Paula. Dilansir dari tribun seleb, Ba'im hanya ditemani dua anaknya, Kiano dan Kenzo, saat menghadiri kondangan. Hal itu tentu semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga keduanya sedang tidak baik-baik saja. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Ba'im Wong datang ke suatu acara tanpa didampingi Paula Verhoeven. Terlebih Nikita Merzani yang mendadak menyebut Ba'im Wong sebentar lagi akan menjadi duda. Sebelumnya, Ba'im tampak buka suara soal isu retaknya rumba tangganya dirinya dengan Paula Verhoeven. Bukan sekali dua kali, ternyata Ba'im Wong beberapa kali datang ke suatu acara tanpa ditemani sang istri. Diketahui saat ini belum ada pernyataan resmi soal isu perceraian antara Ba'im Wong dan Paula Verhoeven. Yang amar putusan adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pengugat, menjatuhkan talak satu Ba'im Sukro dari tergugat terhadap pengugat, terus anak pengugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pembeliharaan pengugat. Dengan ketentuan bahwa pengugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Itu berarti dari persedilan kedua berarti apa? Itu putusan majelis sakit. Kan dari gugatan, sekian jawaban, replik, duplik, pebuktian hasil putusan masyarakat majelis sakit itu apa sih? Itu yang tadi saya sebutkan. Ada berapa item? Tapi ada banding nggak bu? Dari... Nah, ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu... selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati